Iya nih Terima kasih semuanya Terlalu banyak sih Seperti yang saya mau ceritain Sebisa mungkin Saya cerita apa yang saya tahu Agak keras boleh mas Pak? Sebisa mungkin Saya akan kasih tahu Apa yang saya merencanakan Kenapa harus ada IP itu Kenapa kita Tiba-tiba ambil Semuanya itu Ada maksudnya ya Saya kemarin Saya kemarin Susah untuk menjelaskan Karena terlalu banyak ya Orang untuk Dengan opini yang masing-masing Dan demikian Allah Saya tidak menyalahkan mereka Saya pun kalau misalkan Ada di posisi mereka Ketika ada yang mengambil Kita itu Saya juga masih mempertanyakan Dari mamanya Saya coba Kelasin ya Oke Saya itu Pertama kali punya ide itu Pas Paula itu Datang ke sana Dia ke sana Dan Paula itu Excited banget Pas bulan Saya menarik Kita pikir sesuatu Kenapa Cita yang fashion ini Sesuatu hal yang besar ya Karena selama ini Saya melihat Saya tidak tahu ini benar atau tidak ya Tapi fashion itu Terkadang Hanya orang-orang elis aja Hanya orang Jakarta Jakarta Selatan Sedangkan ini diberikan Dengan satu movement Yang sangat besar sekali Miatane itu Benar-benar menjadikan ini wadah Untuk mereka semua Yang nantinya Kalau misalkan ada yang bagus Ada yang ini tersekolahkan Memang nyatanya sih Sebenarnya Memang arah situ ya Cuman Kadang salahnya saya Mungkin komunikasinya itu Tidak jelas Sekalian Bahkan Saya sebelum Mengambil IP-nya itu Saya bicara dulu Sama Bungi Jamin juga ada Ketika saya Mau mengambil Dengan ambisi Tidak mungkin Saya minta izin Lalu Bungi Ketapaan Jamin Jam 9 Saya Whatsapp dia Dan saya Kasih tahu Bicara saya Jam 12 Saya telah Telefon IP Sesimpel Saya nanya Siapa yang punya Kalau misalkan Ada yang punya Saya bilang Saya meminta izin Saya mau minta Kita Ini ilang Itu aja Karena Kalau memang Sudah ada Sebesar ini Harus Pemerintah Atau enggak Family figure Yang punya Andur Untuk membesarkan Jangan hanya Jadi mumpul aja Karena ini Menyakut Indonesia Jarang sekali Orang Dari menengah Ke bawah Itu menikmati Fashion Dan tiba-tiba Sekarang kita Menikmati Semua orang Dengan beragam Macam orang Di satu tempat Dan mereka menikmati Semuanya Sesimpel Saya punya cita-cita Yuk bikini Buat mereka Tapi jangan Event yang Kayak biasa aja Kita harus Lebih hebat Daripada Jakarta Pajenwi Caranya gimana Harus ada Modal Ada biaya Dan kita mau Yuk bikini Konsep Sudah jadi Semuanya Ternyata Masalah itu Sebenarnya IP-nya itu Salah saya Ketika saya Tidak kasih tahu Cuman Mimpi saya Di belakang itu Visi saya Di belakang itu Memang bukan Saya agak Sedisi ya Ketika Baca Mengambil Keuntungan Si kaya Dan si miskin Karena itu Insya Allah Jauh banget Dari pembicaraan Saya Tapi balik lagi Sebenarnya Semua bukan Salah mereka Karena memang Informasinya Buat mereka itu Tidak lengkap Dari saya Tiba-tiba Saya mengambil Dan saya pun Jujur ya Ketika memang Ada seperti itu Orang mengambil Seperti itu Saya mungkin Akan beranggapan Seperti itu Mereka semua Salah Narasi mereka Berbeda-beda Dan saya Saya Benar-benar Pelajarannya itu Besar banget Tapi tolong Mungkin ini Jangan sampai Ilan Buku aja Walaupun Memang Kita harus Melepas Ya Allah Saya Senang Banget Kenapa Karena beban Saya itu Berat Sebenarnya Ketika Cipta Yoke Semika Dari saya Terlalu Luas Terlalu Terlalu Gede Dan uang Yang dikeluarkan Itu Banyak Banget Dan Saya Tidak Punya Sponsor Kau pun Memang Harus Lepasin Ya Allah Saya Senang Banget Cuman Tolong Ada yang Gerakan Setelah Ini Siapapun Pemerintah Tidur Yuk Kerasimu Jangan Sampai Hilang Itu Karena Mumpen Ini Besar Sekali Buat Fashion Indonesia Makan Sekarang Mungkin Paula Yang Lebih Mengerti Karena Dari Bidang Dia Terlalu Banyak Dan Satu Lagi Ada Yang Bila Kita Lepasin Aja Secara Organik Kita Tau Yang Di sana Itu Enggak Semuanya Seolah Enggak Semuanya Itu Stay Diru Dia Bisa Nongkol 15 Jam Dia Bisa Nggak Pulang 6 Bulan 3 Bulan Siapa Mau Koordinasi Menjadi Lebih Baik Bukan Kita Menjadi Modul Pas Saya Saya Sebelah Itu Saya Punya Cita-cita Kenapa Seperti Itu Visi Saya Kenapa Seperti Itu Lumayan Agak Saya Menyesalkan Sebentar Kenapa Karena Semuanya Itu Sebenarnya Masalah Saya Cuma Peniatan Saya Yang Saya Enggak Tarakan Mungkin Paula Bisa Ngomong Dari Sibinya Sebenarnya Pertama-tama Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Hadir Disini Aku Sambil Gajian Saya Terima Kami Juga Untuk Semuanya Ketergurannya Dan Dengarkan Kita Sambil Sini Dengan Ini Insikan Saya Untuk Mengetahkan Maksudan Tujuan Kami Sebenarnya Dengan Adanya Ini Kami Tidak Ingin Membuat Opini Yang Meresahkan Kami Kalau Dari Saya Pribadi Dan Suami Itu Sebenarnya Hanya Ingin Membantu Memajukan Semangat Anak-anak Muda Untuk Berkreasi Dan Kita Meng-explore Mode Sesuaga Yang Mereka Masih Dan Tujuan Kami Seperti Yang Dibicarakan Suami Saya Maaf Alhamdulillah Saya Senang Maaf Dibatuk Saya Dibatuk 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 Jadi Sebenarnya Tujuan Kita Juga Diskusi Kita Itu Sebenarnya Panjang Seperti Saya Dibatuk Kalau Kita Ingin Memadahi Memfasilitasi Dan Menjembatkan Mereka Untuk Mengembangkan Diat Dan Akademis Dengan Cara Dengan Dengan Itu Sehingga Mereka Tidak Bisa Jadi Bekal Bermanfaat Buat Kehidupan Mereka Apapun Dengan Mereka Sebenarnya Niatnya Cuma Situ Aja Biasanya Dan Kami Sangat Tergerak Oleh Karya Mereka Yang Mereka Laptikan Sampai Saat Ini Dengan Keterbatasan Dan Lainnya Mereka Telah Menciptakan Sesuatu Fenomena Mode Yang Luar Biasa Sampai Dilirik Sama Jepang Awalnya Harajuku Itu Jepang Yang Melirik Fenomena Ini Dan Kita Hanya Sebenarnya Mengembangkan Bakat Anak Anak Indonesia Untuk Meraih Biting Aja Sih Jadi Benar Karena Seluruh Saya Kayak Fashion Di Indonesia Saya Orang Fashion Pengennya Lebih Apa Ya Cintanya Fashion Begini Bisa Masuk Semua Kalangan Sebenarnya Gimana Kita Menggabungkan Antara Orang Orang Fashion Beneran Yang Bisa Berkolaborasi Bisa Memasukkan Ini Semua Untuk Lebih Bisa Lagi Dan Lebih Maju Lagi Sebenarnya Sih Bisa Orang Yang Expertise Bidangnya Untuk Bisa Membangun Ini Semua Bersama Sama Jadi Kalau Kita Bicara Fashion Week Juga Ya Kalau Kita Saya Jadi Belajar Saya Belajar Sama Bidang Yang Paul Lagi Cara Langsung Fashion Itu Bisa Dipakai Secara Asal Dia ada padanya Yang kata Presiden Semuanya itu Semuanya itu ada padanya Ketika kita mau menjadikan Ini perakan Harus ada yang istilahnya Memadahi ya Siapa yang memadahi Mau itu kalian Mau itu saya, mau itu pemerintah Harus ada legalnya Supaya ini Jadi pagelaran yang tiap tahun Yang misalkan semua itu Desainer sekarang semua baju-baju Terkadang Jakarta Lagi Jakarta semua yang tengah Di luar sana itu banyak yang minta ampun Dan kalau kita gak Memadahi dengan adanya movement ini Ketika kita akan Kolaborasi dengan kota lain Dan desainer sana ada Tapi acara kita bagus banget Tandarnya bagus banget Itu akan menjadi semuanya Itu jadi nasional Bukan hanya di Jakarta saja Tapi siapa yang punya mimpi itu Siapa Kalau memang kalian ada Tolong gerakan Kalau misalnya kita tak bisa ya Tolong gerakan Saya itu paling benci banget Ketika saya punya perasaan Kayak begini ya Tidak tahu kenapa Gak bisa ditahan Dan pengen muat Tapi ternyata semua Beberang saya Saya pun juga Dari tadi itu udah Istilahnya aduk Nanti gue Gimana ya Karena semuanya itu Berawang dari hati Semua dari niat Tapi ketika Jadi begini Saya pun tidak menyalahkan sama sekali Mencintai fashion Mencintai fashion Sebanyak itu Sekarang Alhamdulillah ya Saya juga terima kasih Atau Bungi Atau Wili Wili ini sebenarnya Sudah menjadi Apa Manajemennya Bungi Alhamdulillah Saya juga kenal Wili Dan saya Ya disini itu Saya tidak beri Apa-apa Saya tidak suruh Dia ngomong apa-apa Sama seperti Sebenarnya ada dua lagi Ada Roy Sama ada Kurma Dengan manajer masing-masing Saya sudah ketemu mereka Sebelum beri saya ini viral Jadi Jangan sangka Ketika ini viral Saya melapati mereka semua Untuk menyatukan Ngomong ini ya nanti ya Tidak Saya sudah Bicara sebelumnya Sama mereka ketika Apalagi Bungi ya Dari pertama itu Saya nampak Bungi Dari pertama Saya bilang Sama Bungi Banyak dia Soba-soba Yuk kita bikin Ini menjadi Biliknya Tabung Sama Si Tayyok Pak Jemrit Bilo serius ya Hanya ngomongin Sekarang saya makan yang punya Tunggu-tunggu Kalau Kalau tidak serius Jangan Saya bilang Menurut saya Saya sudah banyak kerjaannya Dengan nambah satu ini Saya Capek banget Kalau Bungi Dari ini Jangan Saya bilang Dan itu Saya utarakan juga Keroin Sama semuanya Jangan Kalau misalkan Kalian gak serius Capek Karena Bungi saya Kegep banget Ketika saya ini Dan tanya Mereka Ini Dari kamu juga Kamu akan ada Di situ Jadi ketika hati itu Semua bilang Dari saya Ya Allah Bisa Nampangin Saya sudah bilang Dari awal Jangan Tidak 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 Biar ada tangan, saya tak buat itu. Jadi, boleh tanya sama Mungi, apapun itu saya juga enggak ada perintah, enggak ada apa. Saya memang bilang seperti itu, kalau emang ini akan menjadi bagi kita semua, ada manajer yang buat ini. Saya bilang, apa jadinya sama mereka, menjadi istimewa kalian, dan saya pun ketika itu, saya bilang sama dia, ini akan menjadi kesenjangan sosial, kalau misalkan kalian berhubungan, karena kita yang presidik bukan punya kalian. Mereka semua, yuk mau enggak nanti hasil dari sini, saya bilang, itu buat mereka, buat cintanya, karena ada manajer yang banyak, saya bilang. Terus ada pertanyaan dari BNB dan Bome juga, kita dapat apa setelah ini? Saya bilang sama dia, saya butuh kepercayaan kamu kali ini, karena sampai sekarang, saya pun yang keluar kuang-kuangnya. Tidak ada sponsor, tidak ada apapun, kamu harus berpercaya, karena saya tidak mau dikasihani juga ketika saya bilang angkanya berapa. Semua itu saya berterangan, sayangnya semua ini terjadinya, kalian belum pada tahu, belum buatnya. Tapi enggak apa-apa, saya enggak penyelakannya. Mungkin Bome bisa ngomong apapun itu, Bome dalam arti, apakah benar, memang gua seperti itu. Pertama, menghubungi apa-apa. Terus, dan ini saya enggak, ini ya, saya enggak ada perintanya dia. Enggak ada. Bome dalam arti, memang saya ngomong apapun. Oke, bingung, bome dalam arti, enggak apa-apa. Nanti mungkin kalian akan kesesi sama Bome, ya. Kalian bisa tanyakan langsung, mungkin dia enggak ada kamera banyak semuanya. Tapi, isu yang bisa saya utarakan, dan satu lagi. Mungkin terakhir, karena ini mau dilepaskan, saya sudah ada orang ya, dari pihak IT. Oh, saya juga sudah ketemu dengan pihak yang mempost pertama kali. Dia kemarin datang ke sini, jadi saya pun tidak dengar sama mereka ya. Maaf, saya ada fotonya sebenarnya. Dia menanyakan kenapa saya melakukan itu. Ibadah hukum, tidak salah ya. Kata dia, bisa dilakuinya. Cuman apa menggininya. Saya juga harus semua seperti ini. Akhirnya dia, disini sebenarnya, iya sendiri kan. Tapi kalau malam selepas, tidak apa-apa. Tapi nanti ke orang setelah-setelah ini, walaupun yang tadi sudah agak sudah mencabut ya. Saya bilang, tidak apa-apa. Suruh dengaran. Saya bilang, tanggung jawab ada di biaya atau di biaya. Tidak apa-apa banget. Makanya, alhamdulillah, tadi kemarin berkelar juga. Dan saya gak terdebih sama orang di pos pertama. Karena itu, buat saya, tidak ada hiatan yang seperti ini. Tapi, sekarang, saya juga mau melepas IP-nya. Saya ada orang di belakang-orang IP. Saya tinggal tanah tangan. Saya mau ini menjadi saksi. Supaya, kalau sudah tidak ada. Kita yang pesisik di, di hati yang baik-baik. Boleh. Baik. 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 Di tengah, nggak kelihatan pak. îi, bangkan di tengah, ALL. Di tengah nggak kelihatan pak? Udah, udah. Tapi mah, ini mau ngomong ya tadi. saya juga nggak tahu, baru tahu tadi. Jadi media banyak yang berasumsi kalau kemarin Kak Paula kan rumah Bonge bawa uang scoper tuh Pada ngirain 5 juit aja buat Bonge, sebenernya enggak sama sekali Bonge speset pun enggak menerima uang dari Kak Paula atau Kak Baim Nah jadi waktu Kak Paula datang, Kak Paula ngajakin Bonge buat bikin Cittayam fashion week, fashion show Jadi sepacang acara, 5 juta itu hadiah buat pemenangnya bukan buat Bonge sama sekali Pada jabatin tangan Bonge di jalan-jalan, Bonge selamatnya 5 juta Bonge enggak dari uang sama sekali Banyak sih misalkan kalian mau tanyain ya, nanti bisa sama Bonge atau enggak sama Willy Karena malamnya saya semuanya itu ada track recordnya Gak sayain, gak saya buat-buat Oke, ini ya saya maaf ya, bukan ya mau ngeliatin Tunggu gimana, spekulir aja semuanya Kalau emang kita presi week sudah-sudah recangan, baik-baik bawa pemenangnya Pak, kita maju Pak, lah Pak Bapak, di sana Pak Bapak, di sana Pak Bapak, gimana? Bapak, gimana? Makasih, kita datang ya Pak Makasih, kita datang ya Pak Bapak, saya Terima kasih Bapak Terima kasih Oke, paling itu aja sih ya Jadi ini sudah tidak salah kita Ini dari pihak ini ya Maaf ya kok sama Kita kalah Maaf ya, ya Allah Maaf, maaf Ya pemirsa set-top seleb Baim sudah Maaf, saya lagi ya Maaf, maaf Sayang present week Sinyalnya sayang itu Maaf sekali lagi Buat semuanya Sudah menyusahkan kalian juga ya Terima kasih banget Mudah-mudahan ada banyak orang kita Dan satu hal lagi Mudah-mudahan fashion di Indonesia Bisa menerang Karena hari ini ya Dengan berapa Itu doanya saya Doanya, terima kasih Saya ingin tuanya Kalau misalkan mau nanya Paling nanti kita Takutnya narasi kemana-mana Ya, maaf Saya menjaga banget ya Karena sudah terlalu Epo banget Takut banget saya Malah narasi kemana-mana Kalau dengan ada pertanyaan Takut banget saya Mudah-mudahan kalian Mau ngerti ya Ya Masih banget Tapi nextnya Kalaupun memang Setelah hari ini Saya ngomong disini Setelah hari ini Kalau besok Kalian mau ketemu saya Boleh Tapi yang sekarang hari ini Kita kelirin disini Besok kalian ketemu saya Insya Allah saya Waktap banget Siapapun itu Supaya klir hari ini Beri saja juga Terima kasih ya Terima kasih ya Mas Baim Terima kasih Terima kasih Tunggu tengah dulu Foto boleh Tunggu tengah dulu Tunggu tengah Dari kiri Dari kiri Banger Terima kasih Tunggu tengah Tunggu tengah tengah-tengah tengah-tengah boleh tengah Mas Baim tengah-tengah ya Mas Baim tengah-tengah Terima kasih